Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua Selamat datang di channel kami Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberi keberkahan dan setiap langkah Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif dan penuh hikmah Tentang kecerdikan Abu Nawas Dalam mengatasi masalah hutang yang dihadapinya Abu Nawas seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya Selalu mampu mengubah situasi sulit menjadi peluang yang menguntungkan Dalam kali ini Dalam kisah kali ini Kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan akal dan keikhlasannya Untuk mengubah hutang menjadi keuntungan Tidak hanya bagi dirinya sendiri Tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini Judul Abu Nawas mengubah hutang menjadi keuntungan Di suatu pagi yang cerah Abu Nawas duduk di depan rumahnya Sambil menikmati secangkir kopi Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya bernama Ali Yang dikenal suka meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi Ali terlihat marah dan tidak sabar Abu Nawas Kembalikan uang yang kau pinjam dari ku Tria Ali Abu Nawas dengan senyum santainya menjawab Tenanglah Ali Duduklah sejenak Dan mari kita bicara dengan baik-baik Ali pun duduk Meskipun wajahnya masih terlihat merah karena marah Kau sudah lama meminjam uang dariku Tapi tak kunjung membayarnya Apa rencanamu sekarang? Kata Ali kepada Abu Nawas Abu Nawas selalu mengambil selembar kertas dan pena Dari dalam rumahnya Ia mulai menulis sesuatu Dan kemudian memberikan kertas itu kepada Ali Ali, aku akan menulis perjanjian baru Kata Abu Nawas Jika aku tidak dapat membayar hutangku dalam waktu satu bulan Aku akan memberikan seluruh kebun mangga milikku padamu Ali terlihat tenang Dia juga senang mendengar hal itu Karena kebun mangga Abu Nawas Terkenal menghasilkan buah yang sangat manis dan laris di pasar Tanpa berpikir panjang Ali menyetujui perjanjian tersebut Hari-hari berlalu Dan Abu Nawas tetap tenang Sementara Ali mulai membayangkan kebun mangga Yang akan segera menjadi miliknya Namun pada hari terakhir Sebelum batas waktu pembayaran Abu Nawas kembali menemui Ali Ali, aku ingin memberikanmu sesuatu Kata Abu Nawas Sambil menyerahkan satu keranjang besar Yang ditutupi kain Ali yang penasaran Segera membuka kain penutup itu Dan Betapa terkerjutnya ia Ketika melihat keranjang itu penuh dengan mangga segar yang sangat manis Apa maksudmu dengan ini ya Abu Nawas? Tanyaannya dengan bingung Ali, aku tahu kau sangat menyukai mangga dari kebunku Jadi Aku telah menjual sebagian besar buah dan manggaku Dan hasilnya cukup untuk membayar hutangku kepadamu Kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar Ali terdiam sejenak Lalu dia tersenyum Abu Nawas, kau memang kerdik Aku menerima pembayaran ini Dan kita anggap hutangmu lunas Abu Nawas pun menganggu dan berkata Terima kasih Ali Dan ingatlah Kadang-kadang keuntungan bisa datang dari cara yang tak terduga Ali pulang dengan perasaan lega Dan sedikit kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Sementara Abu Nawas menikmati kembali harinya dengan tenang Senang karena hasil Mengubah hutangnya Menjadi keuntungan dengan cara yang cerdas dan penuh humor Setelah kejadian pembayaran hutang dengan mangga Nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akan Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita lucu darinya Suatu hari Seorang pedagang kain Yang bernama Ibrahim Datang menemui Abu Nawas Ibrahim sedang mengalami masalah besar Ia memiliki hutang yang sangat banyak kepada seorang rentenir kejam bernama Harun Dan batas waktu pembayaran hutang sudah hampir tiba Ibrahim takut Jika tidak mampu membayar seluruh harta bendanya akan disita Abu Nawas Aku butuh bantuanmu Kata Ibrahim dengan wajah penuh kecemasan Aku berhutang banyak kepada Harun Dan tidak punya cukup uang untuk membayarnya Abu Nawas mendengarkan dengan seksama Lalu kemudian dia tersenyum Kepada Ali Tenanglah Ibrahim Mari kita berpikir bersama bagaimana mengubah hutangmu menjadi keuntungan Abu Nawas lalu meminta Ibrahim untuk membawa seluruh kain dagangannya ke pasar keesokan harinya Jangan khawatir Jangan khawatir Perjalah padaku Katanya Keesokan harinya di pasar yang ramai Abu Nawas mendirikan sebuah tenda besar dengan tulisan besar diatasnya Obral kain Abu Nawas Bayar dengan senyum Orang-orang pun berdatangan dengan rasa penasaran Apa maksudnya Abu Nawas Apakah benar kami bisa mendapatkan kain hanya dengan senyuman Tanya salah seorang pembeli Benar sekali Jawab Abu Nawas dengan penuh semangat Namun ada syaratnya Setiap orang yang ingin mendapatkan kain harus menceritakan lelucon atau kisah lucu Jika lelucon atau kisah itu membuatku tertawa Mereka bisa mengambil kain pilihan mereka Berita tentang obral kain yang unik ini menyebar dengan cepat dan pasar semakin ramai Orang-orang bergantian bercerita dan membuat Abu Nawas tertawa Dalam waktu singkat seluruh kain Ibrahim habis terjual Ibrahim sendiri terkejut melihat banyaknya orang yang datang Dan bagaimana cara Abu Nawas menjual kainnya dengan cara yang tidak biasa Setelah semua kain terjual Abu Nawas menghitung hasil penjualan dan memberikannya kepada Ibrahim Ini adalah hasil dari penjualan kainmu Gunakan uang ini untuk membayar hutangmu kepada Harun Ibrahim merasa sangat bersyukur Terima kasih Abu Nawas Kau telah menyelamatkanku dari masalah yang sangat besar Tidak apa-apa Ibrahim Kata Abu Nawas sambil tersenyum Kadang-kadang solusi dari masalah besar bisa datang dari cara yang sederhana dan penuh kegembiraan Dengan uang yang cukup Ibrahim segera pergi menemui Harun untuk melunasi hutangnya Harun yang melihat hal tersebut terkejut Melihat Ibrahim mampu membayar hutangnya Yang dia lakukan hanya bisa menggelengkan kepalanya Setelah kejadian itu Semakin banyak orang yang datang kepada Abu Nawas Untuk meminta nasihat atau solusi atas masalah mereka Terutama masalah mengenai pembayaran hutang Abu Nawas pun selalu siap dengan senyum dan kecerdikannya Membantu siapa saja yang membutuhkan dengan cara yang unik dan menghibur Setelah membantu Ibrahim melunasi hutangnya Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang penuh akal dan pandai dalam memecahkan masalah Suatu hari datanglah seorang petani Dia bernama Yusuf yang juga sedang dililit hutang Yusuf ini berhutang kepada seorang tuan tanah kaya yang bernama Hamid Hamid ini dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dan tidak kenal kompromi Abu Nawas aku benar-benar bingung kata Yusuf dengan nada putus asa Aku telah berhutang banyak kepada Hamid Dan jika aku tidak bisa melunasinya dalam waktu seminggu Aku akan kehilangan tanah pertanianku Padahal tanah itu adalah sumber penghidupanku Abu Nawas mendengar hal itu mengangguk dengan pelan Dia lantas berpikir sejenak kemudian tersenyum Jangan khawatir Yusuf aku punya rencana yang mungkin bisa membantumu Abu Nawas mengajak Yusuf ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan Dan perlengkapan Mereka membeli banyak gandum, tepung, dan beberapa alat masak Yusuf yang melihat hal tersebut Kemudian dia penasaran Lalu dia bertanya kepada Abu Nawas Apa yang akan kita lakukan dengan semua ini Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan senyum penuh rahasia Kita akan mengadakan pesta besar untuk seluruh desa Ajak semua orang untuk datang termasuk Hamid Yusuf pun bingung Namun percaya kepada kecerdikan Abu Nawas Dia hanya bisa mengikuti saran tersebut Dan hanya itulah pilihan terakhir baginya untuk menunasi hutangnya Mereka kemudian menyiapkan pesta besar Serta mengundang seluruh penduduk desa Tidak terkecuali Hamid Pada hari pesta semua orang datang Termasuk Hamid yang penasaran dengan undangan tersebut Abu Nawas berdiri di tengah-tengah kerumunan Dan mulai berbicara Saudara-saudaraku Kita berkumpul disini untuk merayakan kebersamaan Dan saling membantu Yusuf telah menyediakan semua ini untuk kita Meskipun dia sedang mengalami kesulitan yang sangat besar dalam hidupnya Namun aku yakin bahwa dengan bantuan kita semua Kita bisa membantunya melunasi hutangnya Orang-orang desa yang mendengar pidato Abu Nawas merasa tergerak Mereka mulai mengumpulkan sumbangan secara sukarela untuk membantu Yusuf Bahkan Hamid yang biasanya keras hati Merasa tersentuh oleh kebersamaan dan kedermawanan yang ditunjukkan oleh penduduk desa Abu Nawas kau benar-benar luar biasa kata Hamid Aku melihat betapa orang-orang di desa ini saling mendukung Sebagai tanda apresiasiku terhadap upaya ini Aku akan menghapus separuh dari hutang Yusuf Kata Hamid dengan rasa yang ikhlas Semua orang pun bersorak gembira mendengar hal itu Dengan sumbangan yang dikumpulkan dan keringanan hutang dari Hamid Yusuf akhirnya bisa melunasi hutangnya Dan menyelamatkan tanah pertaniannya Setelah pesta selesai Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Kau telah menyelamatkan hidupku dan tanahku Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikannya Abu Nawas pun tersenyum Dan seraya dia berkata Yusuf kebahagiaan kita itu adalah Ketika kita bisa saling membantu Dan ingatlah Dibalik setiap masalah yang kita lalui Dan pasti akan selalu ada jalan keluarnya Yang penting adalah Tetap berpikir positif Dan mencari solusi dengan cara yang baik dan kreatif Cerita ini pun kemudian menyebar luas ke seluruh penjuru desa Dan Abu Nawas semakin mirhomati Dan dikagumi karena kecerdasannya dalam mengatasi masalah Ia terus membantu banyak orang Dengan kebijaksanaannya dan kecerdikannya Menjadi teladan bagi semua orang di sekitarnya Setelah keberhasilannya membantu Yusuf untuk melunasi hutangnya Abu Nawas menjadi semakin terkenal Sebagai orang yang cerdas dan penuh akal Semua orang di desa merasa beruntung memiliki Abu Nawas di antara mereka Namun Ketenangan ini tidak berlangsung lama Suatu hari raja mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas Dan memutuskan untuk mengujinya Raja mengundang Abu Nawas ke istana Dan kemudian raja berkata kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku telah mendengar banyak tentang kecerdikanmu Aku ingin mengujimu Aku akan memberikanmu sejumlah uang Untuk kau investasikan selama sebulan Jika kau berhasil menggandakan uang itu Kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Namun Jika gagal kau harus membayar kembali dua kali lipat Dari jumlah uang yang kuberikan Abu Nawas mendengar tantangan tersebut Dia Hanya bisa Senyum dengan tenang Dan ia Sebagai Seorang yang cerdik Dan bijaksana Pastilah akan menerima tantangan raja Ia mengambil uang tersebut Dan kembali ke desanya Di sana ia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati Abu Nawas Memutuskan untuk menggunakan uang itu Untuk memperbaiki infrastruktur desa Ia Membangun sebuah sumur umum Memperbaiki jalan-jalan yang rusak Dan menyediakan benih tanaman Berkualitas tinggi bagi para petani Semua orang di desa terkejut Dan Seraya mereka Senang melihat perubahan yang terjadi Di desanya Sebulan kemudian Hasil dari investasi tersebut mulai terlihat Para petani Mendapatkan panen yang melimpah Karena benih yang berkualitas Jalan-jalan yang diperbaiki Memudahkan untuk Transportasi hasil panen ke pasar Serta sumur umum Yang menyediakan air bersih Sangatlah melimpah bagi semua orang Pendapatan desa meningkat pesat Dan semua itu berkat perencanaan cerdas dari Abu Nawas Dengan penuh keyakinan Abu Nawas kembali ke istana Untuk bertemu dengan raja Ia membawa catatan dan bukti peningkatan ekonomi desa Raja yang penasaran Segera Memeriksa semua bukti yang dibawa oleh Abu Nawas Raja tersenyum lebar Dan raja pun berkata Abu Nawas Kau benar-benar luar biasa Tidak hanya Kau berhasil menggandakan uang yang kuberikan Tetapi kau juga membawa manfaat besar bagi seluruh desa Aku sangat terkesan Dengan kekerjikan dan kebijaksanaanmu Dan sebagai hadiah Raja memberikan Abu Nawas harta yang melimpah Serta mengangkatnya sebagai penasehat kerajaan Abu Nawas pun menerima penghargaan itu dengan rendah hati Terima kasih Abu Nawas Kau telah banyak membantu Rakyat di kerajaan ini Abu Nawas pun menjawab Ya Raja Terima kasih Baginda Raja Kata Abu Nawas Namun Izinkan aku untuk tetap tinggal di resa Dan membantu rakyatku Disanalah aku merasa Yang paling berguna Mendengar hal tersebut Raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas Dan memberinya kebebasan untuk membantu desa Sesering mungkin Dengan harta yang diperoleh Dan posisi barunya Abu Nawas terus berbuat baik Membantu orang-orang yang membutuhkan Dan memberikan nasihat bijak kepada siapa saja yang memintanya Kisah Abu Nawas yang mampu mengubah hutang Menjadi keuntungan Menjadi legenda Yang akan diceritakan dari generasi ke generasi Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya Tetapi juga karena hatinya yang baik Serta kepeduliannya terhadap sesama Cerita ini mengajarkan bahwa Kecerdikan Kebijaksanaan Dan niat yang baik Dapat membawa hasil yang sangat luar biasa Abu Nawas menunjukkan bahwa Dengan berpikir kreatif Dan bekerja untuk kebaikan bersama Kita bisa mencapai kesuksesan Yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri Tetapi juga bagi banyak orang Nah dari kisah Abu Nawas ini Kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan diri Yang pertama Yakni mengenai kreatifitas dalam menghadapi masalah Abu Nawas disini dapat mengajarkan kita Untuk selalu berpikir kreatif Dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah Setiap masalah itu pasti akan memiliki jalan keluar Asalkan kita mau berusaha Serta berpikir di luar ngalar Kota kita Yang kedua Kebersamaan serta gotong royong Dalam menyelesaikan masalah hutang Yusuf Abu Nawas melibatkan seluruh masyarakat desa Untuk membantu Ini menunjukkan Sangat pentingnya Kebersamaan serta gotong royong Dalam menyelesaikan masalah yang sangat besar Hikmah yang ketiga Yaitu tentang keikhlasan dan niat baik Abu Nawas selalu berbuat dengan niat baik Dan ikhlas Keikhlasannya ini Dalam membantu orang lain Membuahkan hasil yang luar biasa Dan membawa keberkahan dalam hidupnya Yang keempat Selalu bertawakal kepada Allah Dalam setiap langkahnya Abu Nawas selalu yakin Dan berserah diri kepada Allah Keyakinan dan tawakal ini Menjadi kunci utama Dalam menghadapi segala tantangan hidup Jadi demikianlah Kisah inspiratif Tentang Abu Nawas Yang mampu mengubah hutang Menjadi keuntungan Semoga kisah ini Memberikan kita semua pelajaran berharga Serta dapat menginspirasi Untuk selalu berpikir positif Kreatif Dan senantiasa bertawakal Kepada Allah SWT Dalam menghadapi setiap masalah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Channel kami Agar tidak ketinggalan Kisah-kisah inspiratif lainnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga Allah selalu memberikan rahmat Dan hidayahnya kepada kita semua Selalu tebarkan kebaikan Kelingkungan kita Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton